Perempuan enak banget ya ibadah, harus di rumah aja, ada waktu liburnya, gak harus sholat jumat. Kok gitu ya? Kok beda banget ya? Kenapa kita gak kayak gitu juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Ngapain? Ngeluh? Iya Ustaz aku lagi mikir kok perempuan enak banget ya ibadah tuh kayak harus di rumah aja, ada waktu liburnya gak harus sholat jumat gitu loh. Astagfirullahaladzim, Sony gak boleh begitu. Itu namanya nyalain takdir atau menyesali atas apa yang Allah sudah tentukan. Ya gak gitu Ustaz aku cuma mikir aja kayak gak harus wajib ke masjid gitu loh Ustaz. Karena memang gini, ibadah laki-laki dan perempuan kan memang ada perbedaan. Oke ini sama aja cuma bedanya satu di rumah satu di masjid, wajib gitu. Nah makanya supaya lebih paham lagi dan tidak ngeluh-ngeluh terus, nah kita saksikan aja nih tema, saksikan lagi. Apa? Kita bahas ini aja. Apa? Temanya apa Ustaz? Buat yang di rumah ikut ya. Kita akan bahas apakah ibadah wanita itu berbeda dengan ibadah laki-laki. Wah menarik banget tuh. Kalau gitu kita bahas itu aja ya. Kita bahas. Apakah ibadah wanita berbeda dengan ibadah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah pasti banyak yang bertanya-tanya nih bingung banget nih temanya kenapa seperti itu sih. Tenang kita bahas aja nih. Aku ulangin ya tema kita adalah apakah ibadah wanita berbeda dengan ibadah laki-laki. Wah emang beneran beda? Langsung aja nanti kita lihat ya. Nah sebelumnya ada tayangan dulu nih yang harus aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini dia silahkan. Baik Ustadz Syam. Aku mau nanya sama Ustadz Syam. Apa Ustadz Syam lihat dari tayangan ini? Menyinggung laki-laki. Menyinggung laki-laki ya? Menyinggung laki-laki. Kenapa kau baru heboh ketika ada wanita yang azan? Azan. Selama ini gak ada yang azan kok kok. Saya azan karena gak ada laki-laki yang ke masjid kata dia gitu. Iya kok kenapa tuh gak ada laki-laki takut karena suaranya gak merduka atau gak pedekah. Tapi sebenarnya akhirnya tiba-tiba pertanyaan nih karena singgungan-singgungan ini. Emang bener ya Ustadz? Wanita tuh gak boleh azan dan di komah Ustadz. Kalau emang gak boleh kenapa kan bukan kak itu bagus? Banyak pahalanya. Aku mau penjelasannya dari Ustadz Syam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi robbilalamin. Tabik guru-guruku yang mulia. Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Dan seluruh jama'in dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Video yang menginspirasi. Ada satu kisah juga yang mirip-mirip dengan video tadi. Jadi ada seorang bapak yang azan jam 10 pagi. Azan jam 10 pagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Datang semua warga. Gila nih bapak nih azan jam 10 pagi. Kata bapak ini bukan saya yang gila, kau yang gila. Karena kalau saya azan di waktu yang tepat tidak ada yang datang. Giliran saya azan di waktu yang tidak tepat kalian datang semua. Jadi disini siapa yang gila kata dia. Disindir ya. Jadi sindiran-sindiran seperti ini Masya Allah ya kreatif buat videonya. Namun larangan azan itu tidak berlaku berarti haram azan bagi perempuan tidak. Yang ada adalah dimakruhkan azan bagi wanita. Baik dalam perjalanan ataupun dalam keadaan sholat berjama'ah bersama mereka saja di situ. Akan tetapi ketika tidak ada ajnabi atau laki-laki yang bukan mahrumnya berada pada saat itu. Maka itu dibolehkan saja. Tapi tidak disunahkan. Tapi tidak disunahkan. Akan tetapi dibolehkan saja ketika jama'ah yang hadir adalah perempuan semua. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Tidak ada laki-laki asing aja nabi di dalamnya. Tidak ada yang mendengar suaranya. Maka itu diperbolehkan saja. Jadi tidak sampai diharamkan seorang wanita untuk memandangkan azan dan iqamat. Lalu pertanyaannya bukankah kalimahnya adalah kalimah-kalimah tayyibah? Betul kalimah-kalimah tayyibah. Contoh misalnya tidak ada laki-laki yang hadir ketika lahiran anaknya. Lalu mau mengazankan anaknya. Apakah ibunya boleh mengazankan? Boleh-boleh saja. Tidak diharamkan. Akan tetapi dimakruhkan untuk wanita untuk memandangkan azan. Maksudnya disini adalah karena suaranya. Bukan karena kalimahnya. Karena isi kalimahnya adalah kalimat-kalimat tayyibah. Isi kalimahnya adalah kalimat yang memuji Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Asyadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya utusan Allah. Kemudian ayo kita sholat, ayo kita menuju kemenangan. Kalau dia memanggil sesama wanita dan tidak ada laki-laki ajanabi atau laki-laki yang bukan mahramnya di sana, laki-laki asing, maka diperbolehkan untuk yang namanya membaca kalimah-kalimah azan. Bukan mengumandangkan, karena kalau mengumandangkan itu terdengar banyak orang soalnya. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah mengumandangkan? Tidak boleh, karena terdengar oleh orang lain. Orang lain yang mungkin di sana ada bukan mahramnya. Tapi kalau cuma membaca kalimah azan dan di situ ada mereka-mereka saja, maka itu diperbolehkan. Bukan karena kalimahnya, tapi karena suaranya. Kembali lagi di situ. Fitnah, takut ada fitnah pada suara perempuan. Karena berbicara tentang suara wanita ini kan, sebagian ulama mengatakan aurat, sebagian ulama mengatakan tidak aurat. Nah nanti akan dibahas itu, batas auratnya seperti apa, bagaimana suara ini bisa menjadi aurat, bagaimana suara ini tidak sebagai aurat. Tapi kalau azannya sendiri dan ikomahnya, it's okay, falah, baksa, fajais, dibolehkan, akan tetapi tidak disyariatkan. Nah jawabannya itu. Oh berarti dibolehkan, tapi tidak disyariatkan. Karena mungkin berhubungan dengan si auratnya itu, karena suara wanita adalah aurat. Betul, kalau namanya mengumandangkan berarti kan... Iya, semua dengar gitu ya. Soaranya besar. Oh Masya Allah, ini jadi pelajaran baru buat aku Ustaz. Terima kasih Ustaz ya, Masya Allah, Jazakallah. Jangan maaf kita lanjutkan lagi, semakin dalam lagi, kita cari tahu lagi apa perbedaan ibadah wanita dan ibadah laki-laki. Selanjutnya, aku pengen nanya sama Ustaz Maulana. Ustaz, benar enggak? Perbedaannya itu dari suaranya. Tadi kan Ustaz, saya sudah menyinggung sedikit nih, kalau suaranya ada auratnya sedikit, kalau azan. Nah, kalau kita lagi sholat, benar enggak sih, perempuan itu hal suaranya itu tidak diperdengarkan, tapi laki-laki memang sengaja diperdengarkan gitu dah. Dan kalau misalnya perempuan boleh diperdengarkan, itu ada batasannya enggak Ustaz Maulana?